Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'iksanin ilayumidin wa bad. Syukur kepada subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, islam, serta ikhsan. Kemudian, salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada jujungan alam. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh al-baidnya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunahnya hingga akhir zaman. Kita lanjutkan pembacaan dari kitab hadis-hadis hukum karangan dari Ibnu Al-Mulakin. Kita sudah sampai kepada hadis nomor 319, yaitu berkenaan kitab jual-beli salam. Hadis an Ibn Abbasin radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama qadimal madinah. Wahum yuslifuna fi thimari sanataini wasalas. Faqala man aslafa fal yuslif fi kailim ma'lum wa wazni ma'lum ila ajalim ma'lum. Artinya, daripada Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meriduai keduanya, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, para penduduknya biasa membeli buah-buahan dalam tempo 2 dan 3 tahun. Kemudian Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesiapa yang membeli secara bertempo, mendaklah dia membelinya dalam takaran yang jelas, berat yang jelas, dan tempo yang jelas. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2239, dan juga Imam Muslim nomor 1604. Hadis ini berbicara tentang jual-beli salam, yaitu jual-beli dengan cara pesanan. Ketika saya umpamanya ingin membeli rumah, atau saya ingin membeli mobil, kemudian maka terlebih dahulu saya bayarkan uangnya itu, kemudian nanti mobilnya akan dikirim, atau mobilnya nanti akan diberikan kepada saya. Maka saya akan membayar terlebih dahulu. Itu adalah jual-beli salam. Nah, hadis ini berbicara tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain dikatakan, Qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam abil Madinah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian ternyata apa? Melihat bahwasannya penduduk Madinah, itu sudah melakukan apa yang disebut dengan Yuslifuna Fistimar. Jadi mereka itu sudah biasa melakukan jual-beli salam. Sebagian mengatakan, Ahlul Madinah mengatakan itu adalah jual-beli salam. Sementara Ahlul Kufah, mereka menyebutnya dengan jual-beli salam. Artinya bahwa salam dengan salam itu sinonim, yaitu jual-beli dengan cara pesanan. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah ini, dan melihat bahwasannya masyarakat Madinah itu sudah terbiasa melakukan jual-beli salam, maka kemudian beliau bersabda, ya, man aslafah, barang siapa yang dia itu melakukan jual-beli salam atau jual-beli salam, maka falyuslif fi kailim maklum. Maka hendaknya apa? Dia membelinya itu dalam takaran, ya, dalam takaran kail, dalam ukuran, takaran, timbangan yang maklum, yang sudah jelas. Kemudian juga wawaznim maklum, ya, dalam beratnya, ya, ketika ditemukan itu beratnya itu atau spesifikasinya itu juga sudah jelas. Kemudian juga ila ajalim maklum, sampai waktu yang sudah ditentukan dan disepakati bersama. Nah, dalam konteks muamalah modern, tentu saja jual-beli salam itu adalah ketika saya ingin membeli sesuatu, kemudian saya akan membayar terlebih dahulu dengan cara transfer, dengan cara berbagai pembayaran, ya, kemudian nanti barang itu akan dikirimkan kepada saya. Nah, tentu saja disini syaratnya yang ada dalam hadis ini atau merujuk kepada hadis ini adalah bahwa spesifikasinya itu harus jelas, ya. Kalau umpamanya sama zaman sekarang itu mulai dari warnanya. Kalau itu ditimbang, berarti timbangannya. Kalau dia itu ditakar, berarti takarannya. Termasuk juga, apa, waktu dalam penyerahannya. Ya, makanya ketika di Madinah itu ternyata pembeliannya itu bisa dilakukan dalam dua tahun atau dalam satu tahun, ya, atau disini saya katakan itu dua tahun sampai tiga tahun, maka yang penting waktunya itu adalah sudah jelas. Maka, merujuk kepada hadis ini, jual-beli salam, ya, ini adalah salah satu dari pengecualian dalam hal jual-beli. Kenapa? Karena nanti dalam salah satu dari rukun jual-beli itu adalah apa? Harus ada barangnya. Sementara dalam jual-beli salam, barangnya itu belum ada. Ingat ya, bukan tidak ada, tapi belum ada. Kenapa? Karena harus didatangkan. Karena harus diadakan terlebih dahulu. Sehingga kemudian jual-beli, barangnya yang tidak ada, tetapi nanti bisa diadakan itu diperbolehkan, dan itu masuk ke dalam apa yang disebut dengan istilah jual-beli salam, ya. Jual-beli salam. Nah, ini berarti apa? Ini dibolehkan kita, ya, dalam praktek dari muamalah atau ekonomi atau bisnis modern ini adalah membeli barang yang memang belum ada, tetapi kemudian syaratnya, ini yang paling penting, yaitu apa? Spesifikasinya itu sudah harus jelas, ya. Jadi spesifikasi setiap barang, kemudian juga waktu dalam penyerahan dari barang tersebut. Demikian, Wallahuaklam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.